Tentu pada kesempatan siang hari ini supaya lebih fokus Nah, biasanya kalau dalam pelatihan-pelatihan mungkin Bapak-Ibu yang banyak para guru ya Jadi saya mau izin menyampaikan terkait, kita diskusi terkait dengan kurikulum dan kurikulum perdekat tentunya diantaranya Mari kita supaya lebih semangat, tidak ngantuk, maka kita ada sedikit, sedikit terlebih dahulu untuk mengfokuskan Bapak-Ibu dan teman-teman semua Oke siap? Oke, nah disini kita ada kata kunci yang pentingnya ya Mungkin nanti kalau ini agak diwakilkan juga dari mahasiswa kelas H2 kalau nggak salah ya Yang sering digunakan SMPI gitu ya Ada adeneng nggak? Adeneng kalau nggak salah sesi sekarang Kalau nggak nilai nanti ya Oke, kata kuncinya Pak Guru berkata Apa? Jadi pada saat ada kata kunci dengan Pak Guru berkata, maka indusnya diikuti Kalau tidak ada, tidak diikuti atau diam Siap Bapak-Ibu? Oke, ini pengguna konsentrasinya Apakah konsentrasinya sudah di ruangan ini atau masuk di rumah atau masih di mana Oke Oke, kata kuncinya Pak Guru berkata Pak Guru berkata silahkan berdiri Berdiri ya Pak Guru berkata berdiri Oke Kemudian Pak Guru berkata silahkan tangan kanannya diangkat dan kemudian digerak-gerak Oke Kemudian tangan yang kiri Belum konsentrasi Masih tangan kanan berarti ya Karena belum ada kata kuncin Kemudian Pak Guru berkata tangan kirinya juga digerak-gerakan Oke Pak Guru berkata tangan kanan juga ke atas kemudian digerak-gerakan Oke, dua-duanya Oke Gimana? Udah hangat? Udah hangat? Oke, silahkan turunkan Betul juga konsentrasi Oke, berarti masih jauh Oke Oke, kata Pak Guru silahkan diturunkan Oke Sekarang Pak Guru berkata balik tangan Oke Ini perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya Oke, boleh anda dekat sedikit Tetap Pak Guru tangan kanannya silahkan untuk menyentuh undang kanannya Ke depan Atau ke depan aja ke depan ya Ke depan aja Jangan salt Pak Guru berkata silahkan ikuti instruksinya Pak, Bu Kalau sudah masuk materi Tidak boleh nantuk ya Fokus Oke, Pak Guru berkata balik kanan Dan kemudian Dengan balik seperti yang barusan Oke, silahkan Silahkan Pak Guru berkata silahkan untuk di Pangan kanannya ke depan Seperti sudah tadi Oke Pak Guru berkata Silahkan Pak Guru berkata Pak Guru berkata silahkan Ucapkan seperti tadi Pak, Bu Kalau sudah masuk materi Tidak boleh nantuk Tidak boleh main HP Fokus ya Oke, cukup silahkan turunkan Oke, silahkan Pak Kata Pak Guru silahkan turunkan Oke, tepuk tangan itu kita Tepuk tangan Kata Pak Guru silahkan tepuk tangan Pak Kata Pak Guru duduk Tepuk tangan Oke, terima kasih Sudah itu Untuk Tepuk tangan 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 beribu atau siang peluang kan ngantuk ya apalagi habis makan siang nah itu boleh dengan menggunakan icepeaking banyak kok icepeaking yang bisa mengugah kembali motivasi ataupun semangat mereka untuk kembali belajar fokus dan juga icepeaking-icepeaking yang lain banyak tapi mungkin dari temen-temennya ada yang share tentang icepeaking boleh disampaikan yang di grup oke baik bapak ibu tentang kurikulum nah kita masuk ke kurikulum apa yang sebutnya kurikulum bapak ibu sudah mendapatkan latar kuliah pengembangan kurikulum sudah oke boleh bisa disederhanakan kurikulum itu apa perangkat perangkat ya terus supaya kita tetap dalam jalur oke sesuai dengan jalur ya oke ada pendapat lain bisa disederhanakan dengan bahasa sendiri gak apa-apa gak ekspung ya sederhananya rel 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 mana oke ya ada lagi ya yang belakang disini atau dari depan seharusnya oke kita sederhanakan ya bahwa kurikulum itu ya sebuah rencana untuk menuju suatu tujuan yang sesuai dengan arahan ya tentu kalau berdasarkan kurikulum yang sifatnya dari implementasi pemerintah atau juga memang ada kurikulum yang sifatnya hayden kurikulum ya kurikulum yang tersembunyi itu apa kurikulum yang khas betul ya jadi ada kurikulum yang khas yang dimiliki oleh setiap unit pendidikan atau setiap sekolah itu kurikulumnya ya ini khas atau istilah kerennya distingsi dari masing-masing sekolah dengan menerapkan ABC dan sebagainya atau kalau yang pernah saya lakukan itu ditemas dalam budaya sekolah itu sangat luar biasa nah seperti ini sekarang banyak sekali perubahan-perubahan ataupun ya Bapak Ibu dengan adanya perubahan-perubahan perikulum mengalami apa CBSA mengalami berarti lebih serius ya CBSA kemudian kompetensi KBK terus sama lagi ada KTSP terus ada 75 84 84 84 kemudian belum lahir saya juga belum lahir ya kemudian yang terbaru itu yang ini kan KTSP 2013 kemudian sebelum kurikulum perdeka ya sebelum kurtilas eh setelah kurtilas sebelum kurikulum perdeka ada mungkin mungkin Bapak Ibu nggak ngerti ya itu sebenarnya ada mungkin tidak gaunya tidak seperti dengan K13 atau kurikulum perdeka apa? kurikulum terbatas ya betul jadi pada saat Covid itu ada yang sebenarnya kurikulum terbatas jadi bagaimana tuh pada saat Covid itu supaya pembelajaran tetap terlaksana ya maka dengan berbasis teknologi itu dilakukan dan bagi masyarakat yang memang kurang dengan akses teknologi ya disitu apa namanya ya bagaimana dengan BDR dan sebagainya nah itu merupakan bagian dari kurikulum terbatas ini saya ambil dari ini ya terkait dengan ini kebijakan implementasi kurikulum perdeka pada tingkatan RK segerajat ya oke kita lihat nah disini mungkin Bapak Ibu terkait dengan kurikulum perdeka itu nah kalau di sekolah yang berbasis madrasa itu ada tambahannya apa? ada profil pelajar rahmatan lil alamin ya kalau sekolah sekolah-sekolah umum itu kan profil pelajar fantasila saja ya nah kalau di madrasa itu ada rahmatan lil alamin jadi itu khas nah ini merupakan bagian dari kekhasan ya oke 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 Baik, mengapa ada perubahan kulitulum? Tentu perubahan kulitulum itu sebenarnya sebuah kegiscayaan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menganggap juga bahwa perubahan kulitulum karena berubahnya ada penggantian Menteri Pendidikan gitu ya. Ya memang itu juga menjadi bagian dari pemahaman di masyarakat. Tentu ini bagi kita, teman-teman sebagai seorang guru harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam perubahan kulitulum. Akali-kali yang perlu diperhatikan bahwa apapun kulitulumnya, ya ini kata kuncinya, apapun kulitulumnya pada saat Bapak Ibu, teman-teman semua sudah memahami konsep kompetensi 4. 4 kompetensi sebagai seorang guru, maka itu, it's okay. Apapun kulitulumnya? Kompetensi sebagai seorang guru apa? Satu. Kompetensi pedagogik. Betul. Jadi pada saat seorang guru sudah memiliki pemahaman satu kompetensi pedagogik, akan memiliki kemudahan dalam beradaptasi dengan kurikulum. Oke, kita perhatikan situ-situ. Apa diantaranya pedagogik itu? Peruang lingkungannya apa? Pertama, terkait dengan pemahaman tentang kurikulum. Kedua, tentang strategi pembelajaran. Ketiga, tentang model-model pembelajaran. Kemudian ada tentang media pembelajaran dan berbasis teknologi. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran bahwa ini, bagaimana dalam pedagogik itu seni mengajar, ilmu mengajar. Nah, jadi apapun kurikulumnya nanti, itu kalau sudah memiliki pemahaman tentang ilmu pedagogik, sudah beradaptasi dengan kurikulum yang terbaru. Contohnya, saat ini. Nah, yang saya lebih katakanlah menyukai terkait dengan kurikulum apapun itu, dan kita sambingkan dengan ilmu pedagogik itu, semenjak pada saat saya kuliah di desa begitu, saya sangat senang dengan istilah dengan sebutan pembelajaran itu dengan model active learning. Apa itu? Pembelajaran. Pembelajaran aktif. Dan terlihat, di kurikulum berbekan itu, pembelajaran aktif itu dikemas dalam sebutan, atau pendekatannya itu dengan student center. yang menjadi pusat perhatian itu adalah siswa. Bagaimana caranya? Nah, kita ingin menjadikan yang menjadikan pusat perhatian itu adalah siswa. Ya, tentu ada cara-caranya. Cara-caranya bagaimana? Tentu ada di dalam, pertama, strategi pembelajaran. Ketiga, di media pembelajaran. Ketiga, ada di model-model pembelajaran. Keempat, juga ada di dalam pengelolaan kelas. Bagaimana menolak kelas supaya pembelajaran siswa di kelas itu aktif? Atau saya teringat dengan jurul spripsi saya, waktu itu implementasi strategi pembelajaran Python. Aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi dilakukan aktif, kreatif, dan tetap menyenangkan. Kalau di sekarang-sekarang ini, menyenangkan itu diganti bahasanya. Apa? Kalau di bahasa Indonesia itu, belajar yang gembira. Padahal di situ juga ya. Nah, jadi, ya. Jadi belajar yang gembira, menyenangkan. Menyenangkannya itu dalam kapal yang eduk. Edu kapal. Jadi itu konsep pembelajarannya. Nah, itu ada bukunya ya. Bapak-Ibu secara khusus itu ada buku proactive learning atau fun learning atau buku quantum. Quantum teaching, quantum learning. Itu buku-buku yang seyokliatnya Bapak-Ibu memiliki buku-buku pendidikan. Sudah belajar juga kan tentang apa namanya? Mikro teaching disiplin ya. Itu ada buku pegangannya. Itu yang barang yang tadi. Jadi supaya kita bisa mengelola kelas dengan baik. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, kita lanjut ke kompetensi dulu ya. Kompetensi yang kedua anangan kita untuk menghadapi berbagai macam perbedaan kulit bumi itu apa? Yang kedua itu kompetensi yang harus dipiliki. Yang kedua Profesional. Profesional. Nah, yang disebutnya profesional apa? Jadi melakukan segala sesuatu sebagaimana Profesinya tugas guru mengajar berarti harus memiliki pemahaman-pemahaman terkait dengan baik itu konten kenilmuan Nah, konten kenilmuan Pertama, konten kenilmuan di bidang PAI kita lihat apa? Rumpun PAI itu apa? Satu Akhidah Ahlak Fiki Al-Ulan Hadis Sejarah Kebudayaan Islam Empat Nah, itu Nah, itu juga yang akan menjadi bagian dari elemen-elemen yang ada di dalam murid-murid Jadi, terkhusus misalkan untuk PKI pelajaran PKI kalau di SMP atau di MI itu kan PKI ya Nah, itu elemen-elemennya ada Rumpun PAI itu Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan lihat juga apa itu CP Apa itu CP? Capa ya? Pengbelajaran Kemudian ada setelah CP ada ATP Apa itu? Alur Tujuan Pengbelajaran Kemudian setelah itu ada M A Apa? Modul Ajar Nah, itu istilah-istilah penggantian dari kurikulum 2013 itu kalau M A Itu apa? Ini modul ajar itu kalau di kurikulum 2013 atau sebelum ini itu sebut dengan RMP SMP Nah, itu Jadi istilah-istilah ini Bapak Ibu kalau misalkan nanti datang ke sekolah dan kemudian dengan bahasa-bahasa akronik ya TP ATP dan sebagainya Jadi sudah tit asik lagi dan jangan malu-maluin the out ya Seperti itu Dan hari ini saya sedikit membuka terkait dengan istilah-istilah itu bagi Bapak Ibu yang memang mungkin baru mendengar dan syukur-syukur saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar ataupun mungkin juga sudah ada ikut latihan ya Bapak Ibu Baik Kemudian kita lanjut Kompetensi yang ketiga itu apa? Pemahaman sosial Apa? Pemahaman sosial atau istilah lain Ya mengenal perhatian lingkungan sekitar Bagaimana kita bersosialisasi dengan siswa-siswi Bagaimana dengan guru dan sebagainya Yang keempat Kompetensi Kepribadian Kepribadian ini juga tentu Tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Reddy Guru itu yang diguguh dan jadi harus menjadi orang yang menjadi contoh yang baik keteladanan yang baik Jadi guru itu bukan hanya transfer knowledge tapi juga harus apa memberikan contoh keteladan-keladan yang yang baik karena guru itu kan sebenarnya baik di sekolah ataupun di luar sekolah pada saat murid melihat kita sedang melakukan sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik maka akan menjadi umumat betul ya apalagi yang negatif betul ya seperti itu jadi tunjukkan nilai-nilai nilai-nilai yang baik kepada siswa-siswi ya oke oke disininya ada error baik baik pak ibu nanti ini juga karena ini nanti akan saya share ya di guru dan juga bagian-bagian dari yang lain lah yang dipresentasikan ataupun bagian-bagian ATP pokoknya seperangkat MA misalnya saya ada nanti saya akan share saya jelaskan tidak ada walaupun tidak terlihat ini baik diantara yang menjadikan yang melatar belakangi kurikulum perdita itu diantaranya ya tadi ya dengan adanya terjadinya COVID-19 tadi makanya ada apa kurikulum terbatas nah di dalam kurikulum terbatas itu memang ya bapak ibu yang sudah ngajar itu merasakan ya bagaimana melakukan kurikulum terbatas dengan berbagai cara terlebih pada saat siswa-siswi yang katakanlah kurang dari digital bagaimana ada yang nyamperin rumahnya seperti itu ya kemudian ngambil tugas dan sebagainya seperti itu nah itu merupakan bagian dari kurikulum yang terbatas yang bagaimana seharusnya seorang guru atau menjemput pola dan sebagainya sehingga seperti itu oke yang pertama selain itu dunia berubah nah dunia berubah dan sebuah kemisayangan apabila kurikulum dapat merespon berubah tersebut bahkan dapat membaca lebih jauh tentang arah perubahan sehingga peserta didik mendapat pendidikan sesuai dengan arah perubahan tersebut pendidikan sesuai dengan arah perubahan tersebut pengembangan kurikulum nasional harus terus bergerak untuk merespon artinya bahwa dalam hal ini pemerintah tentunya memandang atau dalam sebutan sebelum terjadinya sebuah kurikulum yang baru itu tidak semata-mata di rumah tapi apa tapi adanya analisis terlebih dahulu analisis kebutuhan jadi di analisis terlebih dahulu Bapak Ibu tidak sembarangan bukan karena ganti menteri terus kemudian ganti kurikulum tapi itu juga berdasarkan need analysis kebutuhan jadi seperti itu kemudian yang kedua kurikulum merdeka merupakan kurikulum opsional dalam respon perubahan dan tantangan ke depan terutama dalam rangka untuk menjawab ketertinggalan penjagaan penggelajaran nasional disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 selama berapa tahun dua tahun ya Bapak Ibu juga merasakannya pada saat kuliah online gitu ya yang online itu kalau secara transport knowledge ataupun untuk pengetahuan itu bisa digantikan betul ya seperti tadi Pak Dr. Eddy untuk yang tidak mau mencari informasi pengetahuan itu sekarang itu ya dunia ini sangat mudah dengan adanya teknologi tetapi tidak ada nilai-nilai ya nilai-nilai itu tidak ada bagaimana perilaku baik terlebih usahakan dengan bagian-bagian dari nilai-nilai agama Islam ya jadi bukan hanya sebatas kognitifnya saja tapi juga apa afektif dan psikomotorik jadi nilai yang harus didapatkan oleh semua peserta lidi itu ada tiga yang pertama nilai kognitif kedua nilai afektif yang ketiga nilai psikomotorik dan yang tidak ada dalam dunia internet ataupun digital itu ya nilai afektif dan psikomotorik mungkin psikomotorik bisa jadi tapi afektif itu yang tidak yang ketiga kebijakan terkait dengan kurikul merdeka menjadi sangat penting dipahami oleh semua pelaku pendidikan di Indonesia membutuhkan tujuan utamanya yang ini mengatasi ketertinggalan pendidikan dampak pandemi jadi ada ketertinggalan disebabkan oleh oleh oke itu ya dengan menjari latar belakangnya oke kita tidak terlalu jauh karena wangku juga sedikit sedikit ya kita akan langsung ke isu strategis yang terkait dengan pembelajaran pada kurikul pdk mohon maaf kalau ingin nah isunya pertama pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan jadi di dalam kurikulum merdeka itu bapak ibu guru itu sebenarnya mengasesmen lebih dahulu menilai ataupun melihat-lihat lebih dahulu kenapa karena bapak ibu tahu ya bahwa peserta didik itu memiliki berbagai macam gaya belajar pertama gaya belajar apa ada visual auditory kinestesi audio visual gaya dan kinestetik nah jadi seorang guru itu harus bisa memfasilitasi dari berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik begitu acaranya ya laki-laki tadi untuk memberikan memfasilitasi peserta didik yang dengan berbagai gaya belajar yang berbeda-beda maka dibutuhkan pengetahuan ilmu pedagogik ya jadi kembali lagi ke ilmu pedagogiknya kalau rangah atau alur dari kurikulum itu sendiri yang di kurikulum merdeka itu ya jalannya tetap ilmu yang ini ada di ilmu pedagogik pedagogik penekanannya jadi tinggal bagaimana sebaiknya menggunakan apa di dalam kurikulum merdeka itu dengan menggunakan perdekatan konstruktivis apa kalau dalam belajaran-pebelajaran maksudnya masih ingat jadi mengkonstruksi pemahaman-pemahaman yang sudah didapat dan kemudian menjadi pemahaman yang baru ya seperti itu itu konstruktivis kemudian tujuan pembelajaran disusun dari capaian pembelajaran nah ini mulai dengan mempertimbangkan kehasan dan karakteristik karakteristik satuan pendidikan madrasah kali ini madrasah ya karakter madrasah kan dengan nilai-nilai nanti rahmatan di alamin ya selain nilai profil pelajar Pancasila ada profil pelajar rahmatan di yang itu sebagai khasan dari dari madrasah jadi nanti bapak ibu kalau misalkan mendapatkan tempat PLPK-nya di madrasah itu jadi silahkan baca-baca nanti ada juga profil pelajar rahmatan alamin apa saja itu ada banyak ada 10 kalau yang profil pelajar Prancasila itu ada ada berapa ada 6 ya nanti kita lihat oke nah disini oke pebelajaran paradigma baru jadi kita seorang guru itu harus memberikan paradigma yang baru dan memiliki paradigma yang baru itu kepada peserta didik supaya apa supaya memiliki wawasan global walaupun kita berada di suatu tempat yang terpercil misalkan maka kita harus memiliki wawasan yang luas caranya bagaimana caranya dengan tadi kalau kita bisa memudahkan dengan digital maka itu merupakan bagian dari ya teknologi itu tujuhnya apa memudahkan kata kunci dari teknologi itu untuk memberikan kemudahan kepada guru ataupun kepada siswa dengan teknologi dan disitu lagi yang media pembelajaran media pembelajaran itu dengan media visual misalkan atau audio visual yang kita tidak bisa langsung menuju misalkan kalau dalam pelajaran PAI misalkan kita mau berkunjung ke baikullah misalkan bagaimana caranya kita tinggal mencari videonya atau fotonya ini loh baikullah apa dalam pelajaran haji misalkan saya seperti itu atau terkait dengan dunia islam dan sebagainya itu bisa dipelajari nah itu berwawasan global nah jadi walaupun berada di wilayah yang terpencil nah saya juga menekankan begini Bapak Ibu katakanlah ya kita masih berada status akus kita masih sekolah tinggi ya ilmu terbihan tapi Bapak Ibu itu harus memiliki wawasan global terkait dengan kemahasiswaan itu maksudnya apa jadi kita bisa berkunjung ke kampus-kampus yang besar kita cari referensi misalkan yang dibongkor yang degat misalkan ke mana ke 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 juga kan gak terlalu jauh kan dengan itu sama saya juga dari resumen dari eskari tapi kita memiliki wawasan ke perbuan perbuatan ini yang negeri yang gede saya berkunjung ke UTI saya berkunjung juga ke ITB saya berkunjung ke IPB alhamdulillah jadi kita memiliki wawasan yang luas nah maksudnya apa pada saat bahwa itu seperti itu artinya memberikan paradigma yang baru kepada pesan pandemi seperti itu jadi walaupun kita di sini tapi kita memiliki wawasan yang luas kemudian kita lanjut nah disini dalam kurikulum merdeka itu siklus pembelajarannya tadi ya assessment ada kurikulum dan ada pembelajaran jadi setelah assessment itu kemudian kurikulum hadir di dalam kurikulum itu nanti ya alurnya kan sudah jelas nanti alurnya CP ATP kemudian MA itu ada dan itu sudah dikuatkan dan kemudian bahkan EMA nanti untuk modul ajar saya sudah punya ya apa itu nanti saya akan share tinggal nanti menyesuaikan dengan sekolah yang bapak ibu temukan sebagai tempat kelopekannya mungkin bisa menggunakan yang ini jangan memodifikasi saja jadi memodifikasi kalau sesuai dengan mata pelajaran yang bapak ibu terampu pada saat BKPK ya seperti itu kemudian disitu kemudian ada kait dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lila alami ya kalau di mandasannya lebih khususnya baik kemudian nah disini prinsip pembelajarannya prinsip pembelajaran di dalam murikul Merdeka yang pertama berorientasi pada masa depan pada masa depan nah bapak ibu terkait dengan masa depan tentu semua mengharapkan memiliki masa depan yang cerah masa depan yang lebih baik bagaimana nah saya ingat dengan beberapa ya tokoh yang kita kenal bukan sebagai tokoh yang memiliki apa membagi dalam kecerdasan keluarga keluarga itu apa ada delapan kecerdasan dan setiap kita memiliki beberapa kecerdasan nah setiap anak yang dilahirkan itu kan memiliki kecerdasan yang sama ada yang berbeda ada yang satu dua atau ada yang lebih banyak kan seperti itu baik itu kecerdasan spasial matematika linguistik cerah satin estetik kecerdasan apalagi dan delapan nah pada saat mereka memiliki kecerdasan itu dan sesuai juga dengan bakat dan minat maka disini akan terus diarakan makanya pada saat ini di dalam kurikulum perdeka itu sudah tidak ada lagi penjurusan betul ya jadi untuk yang sudah menerapkan kurikulum merdeka terakhir angkatan itu yang sebagian menggunakan kurikulum 2013 itu yang kelas 12 berarti kelas 10 dan kelas 11 itu menggunakan kurikulum merdeka dan itu tidak ada judusan kelas 11 itu apa jadi apa selain jadi gantinya apa ada yang tahu peminatan lihat peminatan walaupun disitu ada judusan peminatan pada saat kelas 10 yang saya tahu peminatan nanti peminatan itu ada bahasa ada kemipa ada bahasa bahasa inggris ataupun bahasa jepang biasanya kalau di SMA dan juga kalau di mandasa ada bahasa arah ataupun bahasa yang lain yang sesuai dengan yang diterapkan nah itu artinya mereka diarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang dimana kalau PSP di belakang pada saat saya SMA juga penjurusan itu pas tidak nah di dalam kurikulum madrasah yang ada kurikulum yang madrasah plus bapak itu tahu ada sekolah madrasah alia yang menerapkan di dalamnya di SMA kurikulum itu ada seperti mereka sekolah SMA ada otomatik mobil motor itu saya alami jadi saya juga lulusan MA lulusan madrasah alia dan sekarang jadi MA 1 negeri kuning dan di dalam itu memiliki tempat-tempat setelah pelajaran kelas listrik itu ada itu MA itu jarang berjalan otomatik ada jahit kemudian ada yang lain ini aja kayak sekolah SMK di usaha otomotif mobil motor itu SMA pada saples nah itu jarang dan itu di kuningan yang tempat saya waktu itu masih berjalan agar alhamdulillah sampai sekarang lebih maju lagi ini madrasah jadi Bapak Ibu yang ada di madrasah juga bisa memiliki pandangan yang demikian jadi tidak 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 oh itu SMK enggak juga dan ternyata lulusan MA mereka punya bengkel punya inilah sebagian aku memiliki hal-hal yang seperti tadi di ekstrak kolik kolik baik kemudian kita lanjut berorientasi pada nilai ibadah nah ini ya berorientasi nilai ibadah ya ibadah mahdoh ataupun guir mahdoh ya sudah paham jadi ibadah mahdoh seperti apa guir mahdoh seperti apa jadi memberikan pemahaman bahwa yang sebut dengan ibadah itu bukan ada yang sebut dengan mahdoh saja bukanlah yang ada syaratan ataupun yang ada dalam islam saja itu biasanya memandang mahdoh kalau disebut dengan ibadah tapi ternyata ibadah yang guir mahdoh itu jauh lebih banyak ya bapak ibu sekarang kita semua merupakan ibadah betul ya niatnya di bagian tadi jadi ibadah untuk Allah itu juga ibadah seperti jadi itu harus memberikan pemahaman juga di situ dirancang sesuai dengan karakteristik peserta lidik tadi ya jadi kita merancang merancang sesuai dengan kedunguhan peserta lidik makanya tadi memang menjadi di kurikulum merdeka itu ya guru harus memiliki berbagai ya kemampuan jadi pedagogik itu untuk merancang update sesuai dengan apa yang apa yang dimiliki karakteristik dari peserta lidik idealnya bagaimana kalau belum bisa ideal ya kita mengikuti yang bisa saja dulu karena apa karena ini masih sosialis saja terlebih Bapak Ibu teman-teman semua sekarang baru masuk PLPK ya kan nah berapa bulan PLPK itu kesempatan sangat baik untuk memiliki pemahaman tentang kurikulum yang sedang dilakukan ataupun peralihan kurikulum barangkali juga ya Bapak Ibu teman-teman semua nanti di tempat PLPK-nya seperti tadi ada yang masih menerapkan K13 atau juga ada yang sudah menggunakan kurikulum merdeka atau nanti bisa dua-duanya misalkan Bapak Ibu ditugaskan ngajar di kelas 10 dan juga kelas sebelah 12 berarti ada dua kurikulum yang di kenal kurikulum merdeka di kelas 10 dan 11 dan kurikulum 13 di kelas 12 nah disitu silahkan Bapak Ibu tanya bagaimana regulasi dan sebagainya ataupun komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum K13 ataupun di kurikulum merdeka bagaimana implementasinya yang sudah berjalan jadi kita Bapak Ibu tidak usaha suka-suka untuk bertanya kepada siapa pertama kurikulum jadi yang akan menentukan itu bagian kurikulum wakil kurikulum kemudian juga koordinasi setelah kurikulum kepada kurikulum apa PKI atau yang sudah dibagi-bagi kalau di istri DMA itu baik itu akhirat akhlaknya akhirat hati dan sebagainya keempat rumput itu kemudian disini membangun membelajar sepanjang hayat ya Lonely education jadi kita harus menjadikan diri kita belajar itu sepanjang hayat apa dalinya disini 25 milah 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 jadi disini berapa jadi kita belajar itu dari mana saja dan kapan saja kita belajar apapun yang dipelajari tentu sesuatu yang yang bermanfaat kemudian berikutnya mendukung pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik mendukung pengembangan kompetensi nah kompetensi kompetensi yang dimiliki oleh peserta itu didukung bagaimana cara mendukungnya diantaranya nanti di kurikulum perdeka ini ada khas yang sebut dengan pelaksanaan sampai 5 projek ya jadi Bapak Ibu nanti teman-teman semua akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain dalam melaksanakan projek P5 koordinasi dengan guru PKN dengan guru BK dan guru-guru yang lainnya ya untuk melakukan P5 ada yang sudah menerapkan di sekolahnya P5 di TK ataupun di SD SMP SMA jadi P5 P5 itu nanti memiliki tema ya Bapak Ibu ada tema tema tersendiri dalam satu semester itu ada dua tema misalkan per tiga bulan P5 pertama gitu ya hitungannya temanya apa nanti setiap kelas itu melakukan sebagaimana temanya ya temanya itu kan gabungan misalkan kalau misalkan pelajaran pentingan agama Islam dan juga ada hubungannya dengan misalkan pelajaran jemingan konsuling ya kalau di SMA itu itu ada kaitan maka koordinasi apapun dengan PKN nah nanti itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain seperti itu dan kalau pelaksanaan P5 itu kan biasanya dilansamakan pada saat ya jam-jam itu khusus ya misalkan jam terakhir misalkan ada yang menggunakan seperti itu kalau jam untuk pelajaran pentingan agama Islam itu kan 3 jam pelajaran ya betul tapi di kulit-kulmerdekat itu menggunakan jam itu jadi 2 jam pelajaran di kelas itu ya yang 1 jam itu mana di praktek betul di pelaksanaan P5 ya seperti itu dan P5 itu juga gabungan nanti teman-teman rupa-ibu mungkin akan dibagikan ataupun di sekolahnya itu nanti yang tempat POBK itu nanti ikut dengan ada 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 grup P5 bisa seperti itu grup P5 nanti dibahas disitu ada apa temannya kemudian akan memberikan bimbingan-bimbingan tentang P5 dan sebagainya di antaranya misalkan temanya tentang budaya budaya yang banyak nah kita sebagai guru PAI budaya keislaman kontrolkan misalkan budaya keislaman yang ada di tanah pasudan seperti apa gitu ya kemudian ciri khas misalkan pakaian seperti apa dan lain sebagainya ya seperti itu di antaranya nah kemudian setelah per 3 bulan itu biasanya itu ada yang sebutkan panen panen karya ya panen karya jadi karya-karya apa saja yang didapatkan oleh peserta didik selama melaksanakan P5 dengan tema A misalnya ya seperti itu itu ada panen karya nah panen karya itu juga merupakan bagian dari disitu kan banyak sekali pelajarannya nanti peserta didik itu akan dibagi di dalam beberapa kelompok walaupun di langsung kelas ya satu kelas tema sekali kemudian ada kelompok-kelompok lagi dan kemudian pembagiannya kemudian ada yang literasi tentang apa dan sebagainya maka disitu akan memiliki pelajaran yang apa nanya berharga jadi mereka itu mencari jadi istilahnya tidak disuapin terus ya tidak disuapin terus tapi mereka menumbuhkan dalam kurikulum mereka itu untuk memiliki jiwa yang literasi literasi informasi apapun baik bapak ibu ternyata satu jam sederhana oke baik disini saya akan menyampaikan karena waktunya sebentar lagi bala masih banyak ya kait dengan alur ya kita alur-alur perancangan pembelajaran disini berkait tadi jam pelajaran yang dua jam pelajaran itu dikelas dan satu pelajaran itu dimasukkan ke dalam projek pelaksanaan projek membentukan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar wakmatan untuk kemudian pembentuk tim fasilitator projek nanti disitu ada mungkin akan ada yang dimasukkan ke dalam disini masuknya dimana seperti itu ya kemudian selain itu juga pembelajaran intrakulit-pulit untuk mengunjukkan target capaian pembelajaran itu pertama menganalisis capaian pembelajaran dan analisis capaian pembelajarannya kemudian yang kedua menyusun tujuan pembelajaran menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dan kemudian menyusun modul AJA atau RPP nah itu ya nah itu alurnya nah kemudian nanti untuk TPATPMA untuk untuk instrumennya nanti akan saya share silahkan Bapak Ibu untuk mempelajari membaca kembali ya dari instrumen-instrumen yang ada dan disesuaikan dengan apa namanya sekolah yang Bapak Ibu dapatkan menggunakan kurikulum apa dan sebagainya nah di dalam kurikulum merdeka itu nanti ada yang disebut dengan elemen ada yang tau elemen bukan elemen ada yang diiklani ada yang diiklani ya apa ya Bapak Ibu elemen jadi nanti ada elemen elemen-elemennya itu adalah hukum keperian ya jadi ada elemen akhidah bahkan dipisah ya akhidah dan ahlak itu dipisah akhidah ada ahlak ada al-Quran ada hadis ya kemudian ada fikir dan ada yang lainnya itu dipisah nah disitu memiliki deskripsinya masing-masing memiliki deskripsinya masing-masing untuk masing-masing elemen itu dan kemudian nanti ATP-nya dimana dilihat dari dilihat dari TP-nya ya seperti itu contoh disini nah saya ada punya CP terbaru juga ada di 2024 ya yang update alhamdulillah saya udah dapat untuk CP ATP yang update yang ke 2024 tapi ini untuk tingkatan SMP kalau sama yang SMA juga ada tingkatan SMA sederah aja juga ada terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah jadi intinya teman-teman semua jadi jangan kaget untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah yang penting kita terus berkoordinasi ya dengan guru pamok dan juga dosen pemimpin lapangan dan berliterasi ya membaca yang saya share nanti dan kemudian juga membaca ataupun menyimak video ya video terkait dengan bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka dan lain sebagainya nah kemudian yang harus dikatakan lagi menurut saya jadi Bapak Ibu dengan penggunaan media pembelajaran apapun media pembelajarannya baik media pembelajaran yang diproyeksikan ataupun yang tidak diproyeksikan media pembelajaran yang diproyeksikan apa contohnya adalah dengan menggunakan slide CPC dan kemudian juga misalkan kita ambil video dan sebagainya yang tidak diproyeksikan kita dengan apa visual ataupun juga dengan tiga dimensi misalkan itu bisa kenapa karena itu akan memberikan dampak yang positif sehingga terima kasih terima kasih terima kasih